Halo Spotlighter, dalam melancar eksklusifnya bareng CNN, Kevin Sanjaya Sukamulyo terang-terangan mengaku sempat dianaktirikan oleh Harry Iman Pirngadi. Hal itu terjadi di masa-masa awal EMPIN bergabung dengan Squad Men's Double Pelat Nasci Payung pada Januari 2013 silam. Lantas benarkah statement tersebut? So, stay tune and subscribe dulu guys! FYI ini ya, Kevin awalnya digait oleh PBSI sebagai ganda putra pertama dari PB Jarum. Sedangkan Marcus telah berstatus men's double utama yang berduet dengan almarhum Marcus Kiddo Spotlighter. Mereka pun berhasil meraih dua gelar juara yakni French Open 2013 plus Indonesia Masters 2014 dengan ngalahin Kevin yang berpartner Sylvanuski. Barulah di All England Open 2015, Kevin Marcus rasmi menjalani debutnya Spotlighter. Menariknya, mereka didampingi oleh coach Kevitz Yusuf, bukan dari IP selaku head coach ganda putra, yang lebih memilih fokus menangani Angga Pratama, Triang Agung Saputro, Ricky Karanda Suwardi, Beri Angriawan, Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira, Ade Yusuf, dan Henra Setiawan Mohamad Ahsan yang masih dipelat ngas kala itu. Bahkan di saat Kevin Marcus menembus wainel pertamanya di Cenas Tepe Open 2015, Harry Peck kembali tak mendampingi melainkan Ariono Miranat. Hal yang sama terulang lagi Spotlighter, gak kala Dominion skerengkut trofi pertamanya di ajang Cenas Tepe Grand Prix 2015. Maybe situasi tersebut terlihat wajar, sebab coach naga air emang dominan menangani ganda putra belia. Tapi dari 4 gelar juara Kevin Marcus sepanjang tahun 2016 Spotlighter, dia satu pun yang ditemani oleh Harry IT. Mulai Balisian Masters 2016, lalu di Open 2016 yang kala itu coach naga api meminta agar Dominion senyala dari Angga Riki. Kemudian Asroli Open 2016 yang kembali ngelayan seniornya yakni Angga Riki, hingga Cenas Open 2016 pun mereka masih didampingi oleh Ariono Miranat. Barulah di tahun 2017, seri IP Routing mendampingi Kevin Marcus Spotlighter, permula dari All England Open yang berhasil dirajai oleh Dominion, berlanjut ke ajang Malaysia Open, hingga di hajatan Japan Open. Namun banyak yang gak nyadar kalau Ampin senior sering juara, ketika ditemani oleh Ariono Miranat. Buktinya, coach naga api hanya 3 turnamen sepanjang tahun 2017. Ada pun bareng coach naga air, 4 turnamen di tahun yang sama yakni Indie Open 2017, kemudian Cenas Open 2017, Hong Kong Open 2017, dan World Super Series Winyls 2017. Tahun 2018 pun sama, Kevin Marcus lebih sering menempati podium tertinggi setiap kali didampingi oleh Ariono Miranat Spotlighter. Indie Open 2018, Japan Open 2018, Denmark Open 2018, Buso China Open 2018, dan Hong Kong Open 2018. Sementara coach hari IP kebagian 3 turnamen, yaitu Indonesia Masters 2018, All England Open 2018, dan Indonesia Open 2018. Lantas bagaimana dengan 2019 yang bisa dibilang tahun keemasan terakhir The Minions? Ternyata coach naga api dan air saling berbagi sama rata Spotlighter. Hari IP yang ngedampingi Kevin Marcus saat menjuarai French Open 2019, lalu Japan Open 2019, dan Denmark Open 2019. Sedangkan Ariono Miranat kebagian pada ajang Malaysia Masters 2019, kemudian Victor China Open 2019, serta Fuso China Open 2019. Sangking ngimbangnya nih Spotlighter? Saat Kevin Marcus berhasil menjuara Indonesia Masters dan Indonesia Open, coach naga api dan air collab buat ngebawa mereka berdiri di podium tertinggi. Namun ada kejanggalan yang terlihat pada dua turnamen tersebut. Terlihat Kevin mengacukan arahan hari IP dan lebih mendengar Ariono Miranat. Alhasil, coach naga api lebih fokus kepada Marcus. Apakah hanya kebetulan semata?